Proyek pembangunan kota Pusaka Singkawang ditargetkan selesai akhir 2019. Untuk memperlancar arus lalu lintas di kawasan yang akan menjadi wisata kota ini, rencananya akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Singkawang bersama Satlantas Polores Singkawang pun selasa pagi melakukan peninjauan kawasan persimpangan jalan depan pihara Tridharma Bumiraya Singkawang. Mereka meninjau persiapan pengalihan arus lalu lintas ketika pulau jalan yang merupakan bagian dari proyek kota Pusaka selesai dalam waktu dekat. Kabit Perhubungan Darat di suhu kota Singkawang, Mohlis menjelaskan berdasarkan rambu petunjuk atau forbidden saat ini kendaraan yang masuk dari jalan di Penogoro dan jalan Selamat Karman tidak boleh menuju ke jalan sejahtera. Namun nanti dengan adanya pengalihan arus maka diperbolehkan. Kan tetapi kendaraan dari jalan Niaga tidak boleh terus ke jalan Selamat Karman untuk masuk ke jalan di Penogoro. Kutar balik, jadi jalan Penogoro boleh masuk ke jalan Selamat Karman tetapi terus ke jalan sejahtera. Dan begitu juga dari jalan Niaga dia langsung belok ke sejahtera. Tidak boleh lurus ke jalan Selamat Karman itu. Nah ini mungkin ke depan dari pihak di Sub juga akan memasang rambu-rambu petunjuk sebagai salah bantuan sosialisasi kami bersama Kesat Lantas juga mungkin ke depan akan selalu melakukan sosialisasi terkait hal ini agar masyarakat Kota Singkawang bisa mengetahui dan juga kita memperkenalkan-perkenalkan dari Kota Singkawang membantu menstresasikan rencana ini ketika nanti kebetulan kita laksanakan. Di lokasi yang sama, Kesat Lantas Polores Singkawang, AKP Saiful Bahri akan mendukung Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam melakukan kegiatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas tentu saja demi ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan Kota Pusaka. Kabit Sarana dan Pasarana Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Dwi Yanti menambahkan Sarana rambu-rambu lalu lintas sudah dipersiapkan termasuk rambu petunjuk atau porbiden di kawasan Kota Pusaka serta rambu-rambu pendukung lainnya. Jadi rambu-rambu kami sudah siap untuk menghubungi pengalian arus yang kita laksanakan pada saat sekarang. Rambu porbiden, kemudian rambu wajib melok, Dari Kota Singkawang, Hendra Pond TV memberi tekan.